Cara merawat Beauty Blender Lume Colors yang baik dan menang Sebelum itu, aku mau kasih tau kenapa kalian itu harus punya Beauty Blender-nya Lume Colors ini Jadi, Beauty Blender Lume Colors ini tuh soft dan bouncy banget Gak percaya, aku kasih liat ya Ini versi belum dibasahin ya Liat deh, halus banget dan bouncy Aku kasih liat juga versi yang sudah dibasahin ya atau sudah lembab Tuh, dia langsung besar dua kali lipat dari sebelumnya Dan makin bouncy dong Nah sekarang langsung cus kita bahas cara merawatnya Yang pertama, jangan lupa untuk membersihkan Beauty Blender setelah dipakai Penggunaan sabunnya itu dapat disesuaikan aja ya Bisa juga menggunakan sabun khusus untuk alat makeup Dan jangan membersihkan Beauty Blender dengan kuku ya Tapi menggunakan jari Lalu dipijit pelan-pelan hingga tidak ada sisa makeup yang menempel Lalu diperas hingga tidak ada lagi air yang menepes Agar lebih cepat kering Kedua, setelah dipisi jangan langsung disimpan di tempat yang kedap udara Biarkan aja dia mengering terlebih dahulu dengan adanya udara Bisa dengan disimpan di tempat khusus Beauty Blender seperti ini Atau di alasi pisu Untuk menunggu dia hingga kering seperti bentuk semula Agar tidak adanya jamur di Beauty Blender-nya Terima kasih telah menonton!